Oleh kuasa daramu, kau telah tebus dosaku. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Hari ini kita mau belajar tentang kasih sejati. Ya, kasih sejati yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak-Ibu tahu apa itu kasih? Kalau bicara soal kasih, apa yang pertama terlintas di dalam kepala kita? Kasih itu memberi, kasih itu sayang, kasih itu tulus, kasih itu Allah. Wow, luar biasa. Berarti kasih Allah itu tulus, kasih Allah itu sayang, kasih Allah itu memberi. Udah selesai. Udah jelas kan? Yang disampaikan udah pada mengerti. Tinggal, sudah dipraktekan. Ya, apa itu kasih? Kasih adalah sifat Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih, kasih merupakan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya. Allah memberikan sifat mengasihi kepada manusia untuk mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi orang-orang tertentu saja. Jadi, kasih itu adalah sifat Allah. Dan kita sering disebut apa? Anak? Anak Allah. Berarti kalau anak Allah itu berarti ada gak sifat dari bapaknya turun ke anaknya atau enggak? Ada. Nah sekarang renungkan. Kira-kira kita mengasihi seperti yang disampaikan enggak? Mengasihi pilih-pilih enggak? Atau mengasihi, kan sering ada pepatah mengatakan bahwa lu baik sama gue, gue bisa lebih baik dari apa yang gue lakukan pada gue gitu kan. Karena gaul ngomongnya gitu kan. Kalau lu jahat sama saya, saya bisa lebih jahat sama kamu gitu kan. Nah itu pepatah dunia. Yang mungkin teman-teman sering bikin di TikTok gitu kan. Gimana kalau goyang-goyangannya kan biar orang pada suka kan bikin kayak gitu. Nah kira-kira dengan firman ini, korelasinya apa? Hubungannya apa? Sudah dipikirkan dulu. Ketika dunia di luar sana, kalau lu baik sama kita, lu baik sama saya, saya akan baik sama kamu juga. Udah banyak kayak gitu. Itu mah udah ribuan orang akan kayak gitu. Itu sifat dasar manusia yang belum kenal. Tuhan. Hubungannya apa sih? Kalau dengan kita, ketika sifat Allah adalah kasih. Yang pertama tadi, kalau mau kita pelajari. Kita kan mengasihi orang sama sebe... Mengasihi ga milih-milih kan. Kalau kita benar-benar mengasihi, kalau orang-orang percaya, ga akan ada orang yang jualan narkoba. Tapi orang-orang yang jualan narkoba, orang-orang yang salah itu mereka akan gimana? Supaya mereka bisa berubah. Kalau kita hanya diam dan duduk sama-sama di sini. Aku hanya mau mengasihi orang yang dekat-dekatku aja. Repot kalau ke penjara. Menginjili mereka di penjara, repot. Aduh temanku tuh pakai narkoba ya. Aku susah mau dekatin dia. Aku gak mau menginjili dia nanti aku bisa terpengaruh. Ya benar. Pergaulan juga merusak apa yang baik gitu kan. Tapi kalau kita membiarkan rekan-rekan kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi tidak ada orang yang ambil bagian untuk melayani mereka. Bagaimana? Contoh paling utama adalah ini. Kasih itu adalah sifat Allah. Meninggalkan semua yang dia punya di atas turun ke dunia untuk orang-orang berdosa. Kalau hari ini Yesus datang di saat ini kira-kira siapa yang paling pertama dia akan datang? Orang berdosa. Para koruptor mungkin ya. Hari ini kalau Tuhan datang, pasti Tuhan akan datang ke tempat-tempat paling kelam. Kasih itu adalah tindakan. Satu Yohanes 3 ayat 18. Kasih atau cinta harus dibuktikan lewat tindakan, perbuatan. Anak-anak kumar adalah kita mengasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Kasih bukan hanya sekedar definisi. Tapi kasih itu adalah perbuatan. Kasih itu harus dilakukan. Kalau ada orang yang memang butuh dikasihi, harusnya kita mengasihi. Kita lebih sering apa kalau ada orang yang butuh dikasihi? Aduh kasihan ya. Kita lebih sering ya kata-kata manis saja, lip service. Mengasihani orang. Bukan dalam bentuk tindakan. Satu Yohanes 3 ayat 18 ini mengatakan dengan jelas bahwa tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Kalau kita mau menghidupi kasih sejati itu, yang kita menyatakan bahwa kita adalah anak ala, ya kita harus membuktikan di dalam tindakan. Gak usah nunggu instruksi ketika melihat ada ketidakadilan. Gak usah harus, oh itu bukan tugasku kalau ada sesuatu yang tidak benar. Nah kalau kita mengasihi anak, harusnya kan kita buktikan dengan tindakan kita. Apa yang anak mau, ya harus kita dengar. Bukan hanya dalam konteks kalau kita memang mendidik anak ya. Kadang-kadang, oh anak minta motor RX King masa aku belikan. Enggak, itu berarti kan kita harus mendidik anak kan tahap bertahap dari awal. Ketika anak melihat dan ketika kita mendidik anak, anak pengen jadi ini. Orang tua kebanyakan kan anak pengen jadi itu, ini, itu gitu kan. Dan kalau susah, wah udah anak berangkat. Atau anak, wah lahir anaknya tangannya kecil. Gimana Tuhan? Terus yang salah siapa? Yang salah Tuhan, Tuhan kok kenapa Tuhan tega kasih aku anak berkebutuhan khusus. Tuhan kenapa anak saya kok tiba-tiba punya masalah kejiwaan. Kesehatan mentalnya kena. Karena tekanan, karena apa. Akhirnya anak harus direhabilitasi di tempat yang lain. Orang tua membiarkan tanggung jawab. Bahkan mungkin kalau teman-teman pergi ke tempat-tempat seperti itu, coba tanya. Kira-kira keluarganya jenguk berapa kali dalam sebulan. Tanya paling kecil saja, berapa kali dalam sebulan. Banyak panti Kristen. Orang dengan gangguan jiwa, orang kesehatan mental. Banyak juga anak berkebutuhan khusus itu ditaruh di panti-panti. Karena orang tua ngerasa aib punya anak berkebutuhan khusus. Hari ini, saya mau menggugah hati kita semua di sini. Kasih itu adalah tindakan nyata. Bukan hanya bilang kasih itu adalah sifat Allah. Terus berdali bahwa karena itu sifat Allah, aku anak Allah jadi bisa kalau aku salah. Aku enggak melakukan sama seperti Allah. Kalau kita merasa Tuhan adalah Bapak kita, yang kita tiru apa yang dia kerjakan, apa yang kita lihat. Kalau kita tanamkan itu setiap hari. Kasih akan kita buktikan dalam tindakan. Hari ini saya mau ajak rekan-rekan di sini. Kalau rekan-rekan mengasihi, apa yang Tuhan taruh di dalam hati. Kalau memang ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan taruh. Karena pelayanan bukan cuma di sini. Karena orang-orang banyak yang mengejar berdiri di depan. Harus berdiri di depan itulah namanya pelayanan. Ada banyak orang-orang di shelter orang dengan gangguan jiwa yang mungkin sedikit orang datang mengunjungi mereka dan mendoakan mereka. Ada banyak tempat panti anak berkebutuhan khusus yang enggak banyak orang datang peduli sama mereka. Ada banyak shelter buat anak dengan kanker yang minggu ini kamu mungkin masih lihat dia. Bulan depan kamu datang dia mungkin sudah pulang. Tindakan nyata dari mengasihi. Saya mau rekan-rekan di sini renungkan. Apa langkah yang mau rekan-rekan lakukan? Berikutnya Kasih adalah komitmen. Nah ini paling seru nih. Karena paling dekat dengan kehidupan muda-mudi. Komitmen. Satu Yohanes 4 ayat 16B berkata bahwa Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih. Tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Komitmen untuk tetap hidup bersama dengan Allah. Dan Allah pun komitmen. Ketika kita tetap bersama Allah. Allah ada bersama kita. Sifat, tindakan, dan komitmen. Itu hal yang kita bisa lakukan berulang-ulang. Kita lakukan terus-menerus. Ketika Tuhan panggil untuk melayani satu bagian komit pada hal itu. Karena dari hal kecil itu Tuhan akan taruh tambahkan pelayanan-pelayanan luar biasa. Ada setiap orang komitmen di bagian-bagian mereka. Kadang kita bicara soal kasih sejati itu pasti bicara soal Tuhan mati di kayu salib. Terus kita harus berarti apa ya. Tapi saya mau ajak rekan-rekan bahwa kasih sejati yang sudah kita terima hari ini. Kita buktikan di dalam apa. Tindakan kita dan kita komit akan hal itu. Kalau sudah bilang saya anak Allah, punya sifat Allah, saya siap bertindak mengikuti kasih Tuhan, saya siap komitmen. Komit sama Tuhan bisa dimulai dari apa? Hal kecil. Bangun pagi. Berapa banyak yang ikut saat itu pagi? Ya, komitmen saya cuma ajak satu paling sederhana. Dari kasih ini komitmen kita paling sederhana satu, buat rekan-rekan semua di sini. Pagi bangun mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan pada kita dan minta Tuhan tuntun kita sehari ini mau apa. Kasih adalah yang terutama. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih yang paling besar diantaranya. Ya, Bapak Ibu sekalian ketika kita komitmen kita ingat bahwa kasih ini adalah yang terutama. Semua itu sia-sia, nanti kita lihat di belakang. Kenapa dia yang terutama? Kita mungkin hebat, namun tanpa kasih kita bukan siapa-siapa di hadapan arah. Kita bisa apa tadi dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerinci. Di luar sana banyak orang baik, ada website kita bisa kan. Lihat berapa banyak orang baik yang menggalang dana untuk kebutuhan orang. Dan berapa banyak orang memanfaatkan kebaikan orang-orang untuk kehidupan mereka. Banyak, kalau bicara kebaikan pasti lebih banyak orang, banyak yang dapat Nobel perdamaian. Tapi kalau itu tidak berdasarkan kasih semuanya, bunyi gong gimana? Sama kalau ada lagunya yang ngetrend. Kentang kosong nyaring bunyinya, kentang-kentang kosong banyak bicara. Oce sana sini gak ada isi. Otak udang ngomongnya sembarangan itu biasanya waktu itu sleng bikin lagu itu memang mereka terkenal. Dan itu nyata, seperti yang dibilang dalam firman Tuhan kan, gong itu bunyinya, coba kalau pukul drum yang gak ada isinya. Bunyinya apa? Nyaring, tapi coba isi dengan air. Ada bunyi gak? Gak ada bunyi. Nah, kita bisa lakukan apapun, tapi kalau bukan karena kasih. Sia-sia di hadapan Bapak. Kan ada firman berkata bahwa datang di hadapan Tuhan dan Tuhan bilang aku gak kenal kamu. Siapa kamu? Kalau kita mau dikenal sama Bapak, mari lakukan semua itu berdasarkan kasih. Sekali lagi dikatakan bahwa, sekalipun aku mempunyai karunia. Berlubuat, berlubuat gitu kan. Nubuat, lubuat atau apapun karunia-karunia luar biasa yang ada. Tapi semua itu biasa, tidak didasarkan oleh kasih. Sama sekali gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Cuman ada berapa huruf dari kata kasih itu? Lima. Tapi powerful sekali. Dasar dari semuanya. Punya skill hebat bisa main semua alat musik. Tapi bukan karena kasih. Gak ada gunanya. Suara mau sebagus Maria Carey. Gak ada gunanya di hadapan Tuhan. Kalau tidak punya kasih. Bahkan rela kasih nyawanya pun kalau itu bukan dasar kasih. Nih. Gak ada gunanya. Berkorban apapun kalau tanpa kasih gak ada gunanya. Yang buat Yesus menyelamatkan kita karena dia mengasihi dunia ini. Bahkan rela berikan nyawanya. Kita berikan nyawa kita mau mati tapi bukan karena kasih. Tapi untuk pencitraan, untuk dapat jabatan, untuk dapat nilai yang bagus. Sia-sia. Sia-sia. Gak ada gunanya. Utamakan kasih. Ketika semua kita bisa lakukan tuh. Semua didasari dengan kasih. Aku tuh udah mengasihi. Sama kayak orang muda yang datang pada Yesus kan. Juallah semuamu. Dan ikutlah aku. Dia kasih tau dia udah berbuat baik. Mungkin dia udah nolongin ini. Berarti saya udah berdasarkan kasih dong Tuhan. Tetap aja sia-sia. Karena kasih itu tidak. Sombong. Karena kasih itu tidak meninggikan dirinya. Kasih itu murah hati. Ini balancingnya di ayat 4. Ketika kita bisa lakukan semua. Kita tetap sadar bahwa semua itu karena Tuhan. Jadi tidak memegahkan diri. Tidak meninggikan diri. Tidak menyombongkan diri. Buat rekan-rekan semua. Mari kita mengasihi harus menjadi tujuan hidup kita. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Ketika kita mengejar sesuatu artinya kita menentukan tujuan. Begitulah halnya dengan kasih. Mengasihi adalah tujuan. Kita diberi pilihan untuk mengasihi atau tidak. Kita yang memilih mencintai orang lain sama seperti Tuhan yang memilih untuk mengasihi kita. Tentukan tujuan kita untuk mengasihi. Sehingga ketika kita melakukan apapun itu berdasarkan kasih. Nah apakah kita siap menerapkan kasih? Matius 22 ayat 34-40 saya ambil dari ayatnya yang ketiga tujuan. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Sama seperti dirimu sendiri pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para Nabi. Jadi mari kita mengasihi Tuhan. Tentukan sebagai tujuan hidup kita dan mengasihi Tuhan dan buktikan itu melalui mengasihi sesama kita. Yang terakhir kesimpulannya. Kasih sejati adalah sikap hati untuk mengasihi Tuhan dan mempraktekannya dengan mengasihi sesama. Saya mau ajak rekan-rekan semua. Hari ini mari kita mengerti bahwa kasih Allah itu adalah sifat Allah. Kasih adalah sifat Allah. Lakukan dalam tindakan kita dan komitmen. Dengan apa? Mengasihi sesama kita. Mari kita bangkit berdiri, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Bapak. Sehingga kami boleh menunjukkan itu di dalam kehidupan kami. Menjadi tindakan nyata di dalam hidup kami. Mengasihi sesama merupakan tujuan hidup kami Bapak. Dan kasih sebagai landasan atas semuanya Bapak. Sehingga ketika kami datang pada Engkau. Kami benar-benar mengasihi Engkau. Mengasihi sesamakan. Kami sebagai anak Allah ada di tempat ini Bapak. Pakai kami setiap kami di tempat ini Tuhan. Untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan baik yang Tuhan berikan baik kami. Dan orang-orang Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan. Amin. Oleh kuasa daramu Kau telah tebus dosanku Kekudusanmu melingkupiku Kasihmu Kasihmu Mengalir Memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Kekudusanmu Kekudusanmu Kekudusanmu